Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini, aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai popok makuku. Nah, kira-kira popok ini tuh sebagus apa sih? Semua ceritanya kurangkum dalam cerita bunda. Jadi aku tuh abis cobain diapes makuku ini nih teman-teman ya. Ini aku pake yang size M ya buat baby aku yang kedua nih ya. Baby mili yang tape ya, yang perkat. Dan itu isinya ada 36 ya teman-teman. Dan ini bisa untuk baby yang berat badannya 6-11 kilo ya teman-teman. Nah, kehebatan dari popok makuku ini sendiri tuh apa sih? Nah, makuku ini teman-teman sudah mengusung kehebatan SAP. Apa sih itu SAP? SAP adalah Super Absorbent Polymer. Ya, jadi ini tuh adalah inovasi terbaru dari makuku yang mengusung SAP. Yang SAP ini merupakan polimer hidropolik teman-teman ya. Yang memiliki kemampuan yang bisa menyerap cairan 100 kali lipat lebih banyak dari berat SAP itu sendiri teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Popok makuku ini punya 3 keunggulan utama nih teman-teman. Yang pertama dia itu anti gumpal. Nah, jadi kalau misalnya aku waktu itu review ya beberapa popok sekali pakai itu ada beberapa yang popoknya tuh menggumpal teman-teman ya. Ada beberapa popok kalau misalnya udah banyak nih urinnya baby gitu kan dia suka ngegumpal. Jadi kalau misalnya ada popok yang ngegumpal kayak gitu, itu tuh seperti ada benda asing yang nempel di tubuh bayi. Jadi tuh nggak nyaman gitu. Gimana sih kalau misalnya ibu-ibu lagi head gitu kan pakai pembalut gitu kan ada yang ngegumpal gitu kan nggak nyaman ya teman-teman kayak gitu. Nah, si popok makuku ini tuh anti gumpal teman-teman jadi dia nggak menggumpal kalau dia udah penuh gitu. Yang kedua ya, yang kedua ini dia tuh tipis teman-teman ya. Ini sangat tipis, sangat slim ya. Bahkan ketebalannya itu cuma 1,6 mm teman-teman. Nih, ini yang udah dibuka ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Dia bener-bener tipis teman-teman ya. Ini popoknya sangat-sangat slim gitu ya, sangat-sangat tipis ya. Kayak gini. Nah, terus dia yang terakhir adalah bisa mengunci cairan dengan baik sehingga permukaan bisa lebih kering ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk layarnya sendiri ada 2 kayak gini. Dan dia bisa mengunci cairan dengan baik katanya. Nah, terus ini untuk popoknya sendiri dia tuh lebih besar dari ukuran baby biasanya gitu ya. Dan ini udah disesuaikan sih dengan ukuran baby yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, keunggulan lainnya nih ya yang aku suka dari popok makuku ini ya. Terutama yang size M yang perkat ini. Dia tuh elastis teman-teman ya. Ini elastis di bagian pinggangnya. Jadi, ketika kita pakein popok baby, ini tuh ngepas gitu ya teman-teman. Nge-press gitu ya, karena dia pinggangnya elastis gitu. Selain itu juga nih, ini ada indikator pipisnya teman-teman. Jadi, buat ibu-ibu baru ya yang babynya tuh masih sering tidur gitu kan. Bingung kan, biasanya kan. Itu pengalaman aku ya ketika aku punya anak pertama. Bingung banget ini popoknya udah penuh apa belum. Karena kan babynya juga tidur terus gitu kan. Baby di newborn gitu yang kayak gitu. Itu tuh ini kebantu banget teman-teman. Indikator pipis tuh ya. Aku tuh waktu itu memang sering banget cari popok yang ada indikator pipisnya. Dan makuku ini tuh ada dong indikator pipisnya. Jadi, ini aku seneng banget. Nah, sekarang aku bakalan uji coba ya. Aku mau kasih liat ke teman-teman semua. Seberapa bagusnya dia first makuku ini. Ini aku bakalan uji coba ya. Katanya dia bisa mengunci cairan. Dengan baik gitu kan. Ini aku bakalan uji coba kasih air. Jadi ya ketika aku baca-baca artikel gitu ya di Google, di internet. Baby itu bisa pipis, sekali pipisnya itu sekitar 30-50 mili ya teman-teman sekali pipis. Dan disini aku punya air sekitar 300 mili ya. Jadi ini setara dengan 6-7 kali pipis bayi ya. Jadi, kita cobain apakah dia tembus atau enggak. Karena katanya dia first makuku ini bisa mengunci cairan dengan baik. Ini ada 300 mili air. Jadi setara dengan 6-7 kali pipis bayi ya teman-teman ya. Wow. Bagus banget ya. Ini benar-benar enggak gumpal. Dan juga enggak tembus ya teman-teman ya. Ini. Oke. Habis. Lihat. Dia benar-benar menyerap cairan dengan baik ya teman-teman. Tuh. Benar-benar menyerap cairan dengan baik. Langsung ke bawah. Dan enggak menggumpal ya. Tuh. Dia enggak gumpal sama sekali. Indikator pipisnya berjalan juga ya. Ini tadinya enggak ada. Tadinya warna kuning. Terus kuningnya jadi hilang ya. Kayak gini. Benar-benar bagus banget. Oke. Kita tes ya teman-teman ya. Ini aku mau tes pakai tisu. Apakah dia... Kering atau enggak. Dan ini tuh tetap kering ya teman-teman tuh. Dia sama sekali enggak bocor. Tuh. Dan juga enggak menggumpal ya teman-teman. Nih. Enggak menggumpal sama sekali. Ini ya ampun bagus banget sih ya menurut aku. Tuh. Dan dia tuh permukaannya juga lembut ya. Lembut. Kering ya. Depannya lembut. Kering. Terus disininya juga benar-benar... Enggak tembus dong. Enggak tembus tisu. Gitu loh. Ini worth it banget ya teman-teman ya. Terus disininya juga permukanya tetap kering. Jadi si baby-nya juga tetap nyaman teman-teman. Enggak basah sama sekali. Jadi ini benar-benar menghindari ruang popok ya teman-teman. Sekeren itu sih. Nah terus ketika aku beli diapersma kuku ini ya teman-teman ya. Ini tuh diapersma kuku juga sering ngadain diskon nih teman-teman. Dan ketika aku beli. Nih. Aku tuh dapet kipas ya. Ini gifnya. Dan ini tuh kipasnya bagus banget. Kucuk banget teman-teman. Aku suka banget. Oh iya untuk size-nya sendiri nih ya teman-teman. Size-nya. Ya size-nya untuk yang perkat. Untuk yang tape. Ini tuh ada tiga teman-teman ya. Dari mulai newborn. Yang kurang dari 5 kilo. Ya. Terus yang ukuran S. S itu untuk baby yang ukurannya itu. BB-nya 4 sampai 8 kilo. Dan ukuran yang M itu. Yang baby usianya itu. Dia kira-kira sebulan dua bulan sih. Kalau baby aku udah 6 kilo ya. Jadi. Yang penting dilihat dari berat badan bayinya aja. Berat badan bayinya yang 6 sampai 11 kilo ya teman-teman. Nah. Untuk yang celana sendiri. Kalau yang celana itu ada yang sampai XXL teman-teman. Tapi dimulainya itu dari yang size M. Jadi ada yang M. L. XL. Dan juga XXL. Itu untuk ukuran yang celana ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya udah babynya udah banyak gerak gitu kan. Lebih enaknya pakai celana ya teman-teman. Tapi kalau misalnya babynya masih sering tidur gitu kan. Kayak baby aku. Ini masih enaknya pakai yang perkat kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman. Itu tadi ya review dari aku ya. Mengenai dia Persma Kuku ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik dan mau beli. Teman-teman bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya. Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax